Welcome to my channel SMP Edo Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya support channelnya dan klik like dan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru Selamat belajar, semoga video ini bermanfaat Halo semuanya, pada video kali ini kita kembali belajar ifa kelas 8 yaitu getaran gelombang dan bunyi namun pada video kali ini kita fokus membahas tentang getaran nah sebelum kita pahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari getaran kalian harus tahu bahwa gerak itu dapat berulang ya dimana di setiap perulangan gerakan itu, itu dapat ditempu dalam waktu yang sama nah jadi gerak seperti itu, itulah yang disebut dengan gerak periodik nah apa itu getaran? getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya secara periodik nah selanjutnya kita akan lihat gerakan ataupun getaran ayunan bandul ya nah benda yang diam itu dapat digetakan berada pada titik setimbang nah titik setimbang getaran itu pada pegas adalah dimulai dari 0 nah jadi titik setimbang pada getaran ujung penggaris dan bandul adalah B nah garis yang menghubungkan titik B dan O pada getaran ujung penggaris dan ayunan adalah garis setimbang sedangkan jarak antara benda yang bergetar dengan titik setimbang adalah simpangan nah simpangan terbesar suatu benda yang bergetar itulah yang disebut sebagai amplitude selanjutnya kita akan pahami tentang frekuensi getaran nah saya ambil contoh ya, misalnya dalam 10 sekon terjadi 20 getaran ujung penggaris plastik nah dapat kita simpulkan bahwa hal itu berarti dalam 1 sekon terjadi 2 getaran ujung penggaris plastik nah jadi jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon itulah disebut sebagai frekuensi getaran frekuensi getaran ini dapat dirumuskan dengan rumus F sama dengan sigma getaran per T dimana sigma getaran itu adalah jumlah getaran F itu adalah frekuensi ketuanya Hertz dan T itu adalah waktu nah dari dalam SI, satuan frekuensi itu dinyatakan dengan Hz atau Hertz ya nah jadi satuan frekuensi yang lebih besar dinyatakan dalam kilohertz, megahertz, dan gigahertz yang kedua adalah priori getaran nah ada sebuah kasus juga dalam tiap satuan waktu dapat terjadi sejumlah getaran nah jika dalam satu getaran pastilah membutuhkan waktu tertentu gitu ya nah jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran itulah yang disebut dengan periode hubungan antara periode dengan frekuensi getaran itu dinyatakan dengan T sama dengan 1 per F dimana T besar itu adalah periode getaran satuannya sekon dan F itu adalah frekuensi getaran satuannya Hertz oke demikian yang bisa saya jelaskan tentang getaran sampai jumpa di materi selanjutnya bye bye